Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat akan melakukan survei terlebih dahulu ke masyarakat mengenai kebijakan pemerintah yang tidak melarang mudik lebaran. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ingin mengetahui detailnya, berapa banyak masyarakat Jawa Barat yang akan mudik dan menggunakan kendaraan pribadi ataupun umum. Namun dengan kebijakan tidak dilarangnya mudik lebaran tahun ini, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat akan melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 Provinsi untuk memprioritaskan awak angkutan umum agar mendapatkan vaksinasi sebelum arus mudik lebaran nanti. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dengan adanya vaksinasi untuk awak angkutan umum, diharapkan tidak terjadi penyebaran COVID-19 dalam arus mudik 2021. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat Dengan adanya yang datang24 di sini membelumkan самой angkutan. Sudah dalam termian dan ap покупaci jawa barat yang tidak terjadi penyebaran audio yang tak teddy terkali. Andri Iskandar, Biskimas Car ray Jawa Barat